KELAS DIAGRAM Kepada perancangan database, bedanya ERD atau ERDIAGRAM tidak terdapat operasi atau metode, tapi hanya berupa atribut. KELAS terdiri dari nama, kelas, atribut, dan operasi atau metode. Untuk lebih detailnya, kita siapkan. Seperti yang kita lihat pada layar, di sini ada contoh skenario yang dapat kita gunakan juga untuk menentukan kelas diagram. Sesuai dengan overview dari skenario sebelumnya yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di mana, customer datang ke toko sepeda dan memilih sebuah sepeda untuk disewa. Lalu, resepsionis melihat pada nomor sepeda dan memasukkannya ke sistem. Kemudian, si resepsionis mengatakan kepada customer berapa harga penyewaan sepeda berdasarkan jumlah penyewaan harinya. Kemudian, ketika customer membayar, sistem akan mencetak isu resepsi. Nah, di sini ada action dan sistem response. Yaitu, ketika aktor melakukan atau mengirimkan informasi, maka sistem akan meresponnya, baik itu dengan cara mendisplay ataupun mengkalkulasikan. Bisa dilihat pada contoh berikut. Dari hasil skenario sebelumnya, dengan masing-masing respon dari sistem, kita dapatkan tabel operasi berikut. Di mana pada objek bike, menampilkan detail tentang informasi tentang sepeda tersebut menggunakan find bike dan nomor dari sepeda. Lalu, mendapatkan harga dari penyewaan berdasarkan jumlah hari penyewaan. Lalu, pada customer melakukan record detail menggunakan customer ID, nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian pada objek payment, melakukan calculating total payment dan issue receipt. Kemudian terakhir pada objek hire, yaitu menyimpan data tentang kapan dimulai sewanya sepeda dan jumlah hari dari penyewaan sepeda. Ini adalah contoh dari kelas diagram wheel system. Di mana kita sudah mendapatkan beberapa objek dari hasil analisa menggunakan CRC card pada pembahasan sebelumnya, yaitu objek customer, payment, hire, dan bike. Kemudian di sini ada satu opsional penambahan kelas, yaitu specialist bike. Specialist bike dapat kita gunakan untuk contohnya adalah pada proses insurance. Nah, pada customer, pada kelas customer, di sini terdiri dari beberapa atribut, yaitu customer ID, nama, adres, dan alamat. Dengan beberapa operasi yang ada pada di dalamnya yang dapat dilakukan. Kemudian juga ada hire, di mana hire menyimpan data tentang tanggal penyewaan sepeda, jumlah hari penyewaan sepeda, tanggal pengembalian, keterlambatan pengembalian, dan informasi tentang kerusakan sepeda. Lalu ada yang namanya payment, di mana pada kelas ini menyimpan data tentang tanggal pembayaran, total pembayaran yang sudah dibayarkan, deposit, kemudian total deposit yang dikembalikan kepada customer. Lalu ada bike, di sini berdasarkan nomor bike-nya, lalu availability dari sepeda tersebut, tipe sepeda, ukuran sepeda, kemudian model, dan sebagainya. Nah, di sini ada relationship, kita lihat ada angka 1, 1 titik-titik bintang, ini artinya, 1 customer bisa menyewa sepeda itu selama 1 kali, atau lebih dari 1 kali. Begitu juga dengan customer dengan payment, 1 customer bisa melakukan 1 kali proses pembayaran, atau lebih dari 1 kali proses pembayaran. Kemudian pada kelas bike, dengan hire, di mana 1 sepeda bisa saja tidak disewa sama sekali, atau bisa disewa berulang kali. Silakan diamati secara seksama, diagram kelas yang ada pada layar. Demikian contoh dari pembuatan kelas diagram. Semoga melalui proses tersebut, teman-teman dapat memahami lebih baik apa itu kelas diagram, dan bagaimana cara membuat kelas diagram. Semoga bateri ini dapat dipahami dengan baik, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!